Gelap mata melihat handphone yang ditinggal pemiliknya di dalam dashboard motor seorang ibu rumah tangga ditangkap polisi setelah menjualkan handphone curian lewat media sosial Facebook. Seorang ibu rumah tangga Priyanti alias Yanti, 29 tahun, warga Jalan Ersukamto, Kecamatan Ilir Timur 3, Palembang harus berurusan dengan aparat kepolisian Polrestabes, Palembang. Yanti nekat mencuri dua unit ponsel milik dia Alvira, 20 tahun, yang tertinggal di dashboard motor saat parkir di depan rumahnya Jalan Rawasari, Kecamatan Kemuning, Palembang. Ditemui di Polrestabes, Palembang, Yanti mengakui perbuatannya. Dia mengatakan mulanya tidak ada niat untuk mencuri. Namun ketika melintas di depan rumah korban, melihat ponsel tertinggal di dashboard motor, timbul niat untuk memiliki. Usai mengambil, Yanti bergegas lari dan menjualkan handphone curian lewat media sosial Facebook. Pelaku mengakui uang 1,7 juta rupiah hasil penjualan handphone digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Kasat reskrim Kompol Triwayudi membenarkan, jika pihaknya melalui unit bidana umum telah mengamankan pelaku. Pelaku ditangkap setelah menjualkan HP lewat media sosial. Dua unit HP merk Xiaomi Note 9, dan satu buah ponsel merk Realme C2. Pelaku yang amti diketahui juga merupakan residivis yang pernah mendekam di sel penjara terkait kasus penggelapan dalam jabatan. Akibat ulahnya, pelaku harus kembali meringkuk di penjara terancam pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman di atas tiga tahun penjara. Alhamdulillah kami sehat reskrim Kompol Triwayudi membesarkan Pasal Palembang, unit bidum alhamdulillah berhasil mengamankan satu orang perempuan ya. Dianya kita kenakan pasal 362 juga pencurian. Jadi modusnya si korban pada saat dia menaruh HP korban ini di dalam box motor. Pada saat sampai di rumah, dia langsung masuk korban ini ke rumah. Dia lupa ada HP-nya di box motor tersebut sehingga dia ingat di balik ke motor. Pas dia lihat, dicek sudah tidak ada lagi HP-nya. Berhasil keterangan, kita telusuri, kita cek apakah ada CCTV di sana. Alhamdulillah berhasil kita identifikasi pelaku dan kita amankan pelaku satu orang inisialnya P ya, perempuan. Dan saat ini sedang kita dalami. Alhamdulillah dia juga ketahuannya karena si HP ini dijual melalui sosmed, Facebook. Dari Polembang, Sumatera Selatan, reporter Jane Kameramen M. Febrian, PBTV menggabarkan.